Hai teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya Agar saya semangat buat videonya, terima kasih Cara menjaga kebersihan badan Adik-adik, kenapa kita harus menjaga kebersihan badan? Alasan utamanya adalah, agar kondisi tubuh tetap sehat Dan membantu mengurangi risiko penularan penyakit terhadap diri adik-adik sekalian Bagaimana caranya menjaga kebersihan badan? Mau tahu caranya, agar kebersihan badan tetap terjaga? Stay tune terus ya adik-adik Satu, recit mandi Adik-adik, mandi bermanfaat untuk membersihkan tubuh Adik-adik mandilah dua kali sehari Di pagi dan di sore hari Sebaiknya, pada saat mandi, gunakan sabun ya adik-adik Agar seluruh kotoran dan bawa badan hilang Dua, mencuci tangan Adik-adik, tahukah kalian kalau tangan tempat kuman bersarang lho? Penting buat kita untuk membangun kebersihan baik untuk menjaga tubuh agar tetap sehat Dengan cara mencuci tangan Cucilah tangan ketika adik-adik sebelum makan, sesudah bermain Atau setelah melakukan kontak dengan orang sakit Tiga, pakai pakaian yang bersih Menjaga agar tubuh tetap segar dan bersih Sebaiknya, adik-adik menggunakan atau memakai pakaian yang bersih Agar kuman dan bau tidak menempel di tubuh kita Eits, jangan lupa Cuci pakaian setelah digunakan Agar pakaian kita tetap bersih ya adik-adik Empat, menyikat gigi Menyikat gigi adalah salah satu cara menjaga kebersihan adik-adik Tujuan menyikat gigi adalah Untuk menjaga terjadinya gigi berubah Bawang mulut, gangguan gigi atau mulut lainnya Besoklah gigi paling tidak dua kali sehari ya adik-adik Waktu yang paling cocok menyikat gigi adalah Setelah makan dan sebelum tidur Lima, mencuci rambut Cara selanjutnya agar tubuh kita tetap bersih adalah Menjaga kebersihan rambut adik-adik Keramat selalu secara rutin paling tidak Dua hingga tiga kali seminggu Keramat terlalu sering juga tidak bagus adik-adik Karena bisa membuat gulis kepala kering Dan rambut menjadi lebih raku Enam, membersihkan kuku Cara selanjutnya agar tubuh kita tetap bersih adalah Membersihkan kuku Kuku yang dibiarkan panjang dan kotor Bisa menjadi penyebab infeksi penyakit adik-adik Buat adik-adik yang sering menggigi kuku Stok mulai sekarang ya Agar kuku kita tetap bersih Potong kuku bila sudah panjang Membersihkan kuku dengan air Sabu dan sikat kuku dengan menggosok bagian bawah kuku Tujuh Membersihkan kaki Cara selanjutnya agar tubuh tetap bersih adalah Membersihkan kaki Mengapa? Ternyata bakteri yang menempuh pada alas kaki Seperti sepatu, sendal Biasanya dapat menimbulkan bau kaki Meskipun hanya digunakan sebentar Jangan lupa untuk secara rutin mencuci kaki Setelah membuka sepatu Sesaat setelah masuk rumah Atau ketika ingin tidur Adik-adik sekarang sudah tahukan Bagaimana cara menjaga kebersihan badan Lakukan tujuh cara ini ya Pertama, rajin mandi Kedua, mencuci tangan Ketiga, pakai pakaian yang bersih Keempat, menyikat gigi Kelima, mencuci rambut Keenam, membersihkan kuku Dan yang terakhir, membersihkan kaki So, aplikasikan di kehidupan sehari-hari kalian ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!